Nah, kalau kita punya paketan besar, kita bisa meretas Ini, di retas itu hatinya Pak Wawan ini seperti apa Program hidupnya Pak Wawan ini seperti apa Makanya orang-orang dulu itu nanya, Mbak Yai Saya menanya, kira-kira kalau saya ini nanam jagung, sukses atau enggak? Di retas dulu itu di sana, programnya di download Nomor register sekian atas nama Pak Wawan gitu Programnya apa? Oh, enggak cocok ternyata samian Kenapa programnya ternyata berterna ikan? Bukan bertani, enggak ada Nah, itu makanya sebenarnya dengan situasi seperti ini Perkembangan milenial, NO ini enggak kaget sama sekali Makanya NO itu bisa meyakini orang bisa kirim doa Kirim fateha, kirim apa? Meyakini, yang lain enggak percaya Karena apa? Enggak tahu teknologi cloud itu Kita percaya bahwa fateha bisa dikirim Bahkan mimpi buruk bisa dikirim Bahkan I love you bisa dikirim Jadi, innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala ya wa tunim Bisa dikirim Bisa dikirim Semua bisa dikirim Orang namanya mahabbah atau apa Dikirim Nah, sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekan oleh teknologi digital ini Semua berada di server yang di langit Cloud yang di langit Bahkan yang dibayangkan pasca milenial namanya dunia ekonomi namanya blockchain Itu semua disandarkan kepada cloud Jadi, nanti kemudian setelah semua tersentral Cerita tentang inflasi Cerita tentang deflasi Cerita tentang reflasi Ini udah enggak ada nanti Itu lewat semua Cerita tentang giral, kartal Cerita tentang devisa Lewat semua ketika blockchain ini Jika blockchain ini udah perbankan konvensional Libur Iya kan Digital ini sudah meliburkan berapa Profesi besar Terima kasih telah menonton! 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 hari ini. Selanjutnya kami selaku pembawa acara pamit undur diri saya Hawa Habibah dan rekan saya Iwan Ibrahim memohon pamit kepada seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ushabihi wa azwajihi wa zuriyadihi wa ahli baidihi wa mentabi'a'um biksan lai'umil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, yaizuti yang kita cintai selaku ketua pengurus wilayah. Nahdlatil ulama, ustad wawan, selaku ketua HPN Himpunan Pengusaha NO Nahdiyin. Yaiz Ali Halim, yang saya cintai istri saya yang hadir menampingi. Pakai nolaih. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia alhamdulillah menyongsong satu abad NO ini berbarengan dengan sebuah zaman yang disebut zaman milenial. Nahdi satu abad NO ini bareng dengan peralihan dari dunia analog ke dunia digital. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini terjadi seiring runtuhnya pikiran-pikiran konvensional seiring runtuhnya mekanisme ekonomi-ekonomi, mekanisme sosial, mekanisme apapun yang basisnya adalah basis analog. Ini sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, tapi juga sesuatu yang sangat menjadi tantangan bersama bagi NO dan khususnya HPN. Padahal sesungguhnya teknologi milenial hari ini adalah teknologinya NO dari zaman kuno. teknologi yang pernah ditolak bahkan oleh dunia. Jadi teknologi yang ditolak oleh dunia tapi dipercaya oleh NO sekarang dipakai oleh dunia dan NO ketinggalan. Ini teknologi. Teknologi apa? Teknologi server. Jadi teknologi server itu teknologi NO dari dulu. Di mana NO itu setiap melakukan sesuatu yang mengalami lintas dimensi dan lintas teritori. Itu punya teknologi yang luar biasa. Yaitu teknologi namanya Tawassul. Itu teknologinya NO dari dulu. Di mana semuanya dihubungkan dengan server dengan cloudnya Allah. Allah kan punya cloud. Dalam bahasa milenial Allah itu punya cloud. Cloudnya Allah itu ada di langit sana. Hardis besarnya Allah tentang program dunia ini ada di langit. Ketika Rasulullah Isra Mikrod sempat ditunjukkan ini loh hardisku. Ini cloudku. Jadi program dunia itu semuanya ada di sini. Sampai jatuhnya daun. Itu ada di situ programnya. Kapan orang kejedut pintu ada di situ programnya. Kapan bisulen. Semua orang ada programnya. Kapan jatuh cinta. Kapan putus cinta. Dengan laki-laki yang mana. Perempuan yang mana. Warna dunia seperti apa ada di situ. Di cloud itu. Namanya lawkhilmah makfud. Semua ada di situ. Itu yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut sebagai Tabut Sulaiman. Orang Yunani. Orang Yunani pernah menyebut sebagai kota Pandora. Nah orang Jepang itu membayangkan kota Doraemon. Yang segalanya ada. Nah itu tapi tidak di sini tempatnya. Dia ada di langit. Cloud itu ada di langit. Itu. Makanya. Perang N.O. itu punya tradisi. Meretas. Hacker. N.O. itu punya tradisi hacker. Jadi melakukan riadah. Merakukan tirakat. download. Dengan sesuatu yang tidak ada di programnya. Ini programnya cloud ini. Hasilnya adalah para wali. Yang benar-benar diakui oleh orang N.O. Keberadaan para wali itu. Kenapa wali itu mendapatkan kedudukan tinggi. Karena wali itu tahu program. Karena download. Browsing. Kalau dalam bahasa kita browsing. Membeli paket data. Dengan duduk bersilah. 4 tahun. 7 tahun. Syabdil Qadir Al Jilani 25 tahun. Diajari oleh Syesiri As-Sakoti. Sunan Kalijaga 3 tahun. Diajari oleh Sunan Bunang. Bagaimana caranya download itu. Bagaimana caranya download. Santri-santri biasanya praktek download. Dalailul Khairat. Download pakai khizib. Ini sebenarnya adalah. Usaha untuk download. Ke cloud sana gitu. Makanya wali-wali itu. Paketannya besar. Wifi nya hidup. Karena download serius. Duduk gitu. 20 tahun. Atau download tiap malam coba. Makanya wali-wali itu. Paketannya besar dan. Tahu gitu. Disebut Ma'ri. Mak'rifat. Mak'rifat itu karena tahu program. Itu yang diingkari oleh hampir semua. Orang yang menyatakan diri sebagai modern. Baik modern secara spiritual. Maupun modern secara sosial. Itu menolak itu semua. Menyebut sebagai tahayyul. Menyebut sebagai khurofat. Bahkan menyebut sebagai. Setengah musyrik. Bahkan orang modern pun menolak itu. Karena apa. Ya mereka mengingkari hal-hal itu. Ya. Tapi NO gak pernah kemudian. Makanya NO itu. Kalau punya sesuatu. Hajat. Gede gitu. Pasti nanya kepada yang disebut. Wali. Downloadannya gimana. Mbah. Tolong downloadkan ini. HP N ini bisa besar apa enggak. Tolong di downloadkan. Makanya orang NO itu gak pernah pusing. Siapa yang mau jadi presiden. Downloadannya udah tahu. Jadi gambarnya disana udah ketawa. Jadi download. Ya. Makanya orang-orang dengan downloadan. Downloadan besar. Itu tahu. Wali-wali itu tahu hati orang. Karena bisa meretas. Meretas hati orang. Karena semua roh manusia. Itu terhubung dengan cloud yang disana. Semua manusia ini punya roh. Ruh itu sebelum diturunkan kesini. Itu ditanya dulu. Alastubirobbikum. Qalu balasyahidnah. Ya Ya Allah. Maka kemudian fanfukur roh. Ditiup rohani itu dengan paketan-paketan. Karena diregister. Semua nyawa manusia ini diregister di cloud itu. Di law khilmahku itu datanya ada. Pak Wawan ini datanya ada. Nomor register sekian. Kiai Zuhdi nomor register kesekian. Semua ada. Nah kalau kita punya paketan besar. Kita bisa meretas. Ini. Diretas itu hatinya Pak Wawan ini seperti apa. Program hidupnya Pak Wawan ini seperti apa. Makanya orang-orang dulu itu nanya Mbak Yai. Saya menanya. Kira-kira kalau saya ini nanam jagung. Sukses atau enggak. Diretas dulu itu di sana itu. Programnya di download. Nomor register sekian. Atas nama Pak Wawan gitu. Programnya apa. Oh enggak cocok ternyata. Kenapa programnya ternyata berternak ikan. Bukan pertani. Nah itu makanya. Sebenarnya dengan situasi seperti ini. Perkembangan milenial. N.O. ini enggak kaget sama sekali. Makanya N.O. itu bisa meyakini orang bisa kirim doa. Kirim fateha. Kirim apa. Meyakini. Yang lain enggak percaya. Karena apa. Enggak tahu teknologi cloud itu. Kita percaya bahwa fateha bisa dikirim. Bahkan mimpi buruk bisa dikirim. Bahkan. I love you bisa dikirim. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'adu ala ya wa tunim. Bisa dikirim. Semua bisa dikirim. Orang namanya Mahabba atau apa. Dikirim. Nah sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekan oleh teknologi digital ini. Semua berada di server yang di langit. Cloud yang di langit. Bahkan yang dibayangkan pasca milenial namanya dunia ekonomi namanya blockchain. Itu semua disandarkan kepada cloud. Gitu. Jadi nanti kemudian setelah semua tersentral. Cerita tentang inflasi. Cerita tentang deflasi. Cerita tentang reflasi. Ini udah nggak ada nanti. Itu lewat semua. Cerita tentang giral. Kartal. Cerita tentang devisa. Lewat semua ketika blockchain ini. Tika blockchain ini udah perbankan konvensional. Libur. Iya kan. Digital ini sudah meliburkan berapa? Profesi besar. Profesi pos lewat. Profesi yang dulu mampu menghantarkan cinta lewat surat. Ada perangku. Ada stempel. Ada kartu lebaran. Ada kartu pos. Ada honda win. Teketeketeketeketeketeketek itu. Tiba-tiba tidak lebih dari 20 tahun begitu dunia digital. Dia hilang karena konvensional. Obes ya. Karena sekarang cinta sudah diganti sama WhatsApp. Tinggal mereng. Itu udah kirim. Loh. Dan itu industri berapa yang habis. Industri sekolahan pos habis. Kantor pos habis semua. Parpostel hilang. Loh. Berbarengan dengan ini. Itu karena apa? Cloud yang diaktifkan. Jadi diem-diem. Dunia ini sebenarnya sedang mempraktekkan ilmunya NO. Jadi sedang mempraktekkan. Ini pakai cloud ini. Habis. Berapa yang habis? Wessel. Habis. Kan gitu. Mertua gala. Habis. Dulu kan orang kalau punya anak cantik. Ada yang apel. Pasti ditanya. Depan pintu. Kamu anak siapa? Kerjaanmu apa? Jadi orang tua punya anak cantik. Kalau dulu gagah. Bisa. Ini. Menyortir. Calon menantu. Sekarang. Apa masih bisa? Udah gak bisa. Udah lewat fase itu. Karena anak sama anak ketika jatuh cinta. Walaupun dihadang di depan pintu. Anaknya video call. Dan kalau anaknya double. Lagi mandi. Minta video call. Loh ini. Ini dunia baru. Dunia berubah luar biasa. Karena apa? Pakai cloud. Pakai cloud. Gitu. Jadi cloud ini. Menghilangkan bahkan. Sekat bangsa dan negara. Yang sekarang banyak kita bicarakan tentang. Hubul waton. Minal iman. Ini mulai diruntuhkan. Cekatnya mulai dihilangkan. Dulu orang kalau mau lihat. Kucing Afrika. Dia harus mesti nunggu. Flora dan fauna. Siaran TVRI. Sekarang mana ada itu TVRI menyiarkan. Gak ada. Makanya tiga malam yang lalu. Atau gak salah itu ya. TV analog stop. Semuanya. Gak ada satupun TV analog yang bisa memancarkan. Padahal itu kebanggaan luar biasa. Dulu artis TV. Jadi manusia tanggung itu. Susah dulu. Gak bisa masuk TV. Yang bisa masuk TV sekalian ganteng. Atau sekalian jelek. Sekarang semua bisa mengakses. Bahkan menampilkan gambarnya. Bisa pakai YouTube. Bebas merdeka. TV analog yang demikian gak gak hilang. TVRI. Sekarang mau lihat Afrika tinggal pencet aja. Kutengu Afrika keluar. Kucing Afrika keluar. Bokong India. Gitu langsung keluar disini kan. Ini dunia baru. The real new world. Dan ini sebenarnya sebuah teknologi. Yang diyakini oleh. Teknologi cloud. Teknologi cloud. Makanya era digital ini. Adalah era dimana orang bisa berselancar. Di dunia manapun. Nyari apa. Toko-toko besar sebentar lagi ribut. Libur gitu. Jadi kalau HPN masih membayangkan punya mall. Itu bayangan masa lalu. Itu kisah kuno. Membayangkan tentang itu. Bahkan Kiai pun kadang juga sudah tidak bisa lagi. Menjadi Kiai manual. Karena apa. Kiai gak bisa lagi. Didatangi orang karena apa. Karena dia punya makabah. Bahwa cinta itu pasti dimulai dari doa. Kalau gak bisa di doa. Dipaksakan pakai ilmu pelet. Dukun pelet semua berhenti sekarang. Kenapa semuanya hilang. Kenapa semuanya berhenti. Ya cinta bisa tumbuh dengan Avanza. Pak Ciro. Pak Ciro. Ya kan. Cinta tumbuh dengan Honda Jazz. Cinta tumbuh dengan rekening. Fase itu sudah lewat. Bahkan anak-anak milenial sekarang sudah jarang yang membayangkan tentang punya rumah besar. Itu jarang. Jarang. Jadi. Jadi milenial ini. Sebenarnya adalah sebuah teknologi. Yang. Yang sudah di. Sudah dijadikan teknologi. Oleh santri-santri. Nah detil. Lama oleh para kiai. Makanya dari dulu kiai percaya. Makanya duduk berlama-lama. Untuk apa? Mendownload programnya Allah. Siapa tahu nanti. Ada dapat. Downloadan. Makanya orang-orang NU gak pernah kemudian menganggap. Ini doa sholawat naryah. Ini musyrik. Lu ini hasil downloadan. Bukan karangan seorang penyari. Download dari sana. Makanya mau dimusyrik-musyrikkan. Ya pemakainya masih sangat banyak. Semakin banyak. Kitab Ikhya. Tiba-tiba terus. Ini adalah kitab. Hasil karya Imam Ghazali yang tidak paham Quran. Tidak paham sunnah. Eh kamu jangan gitu. Ini downloadan. downloadan. Namanya downloadan itu bisa jadi kayak speaker. Speaker itu gak bisa ngomong. Tapi bisa bunyi dengan omongan yang bener. Karena di belakangnya ada yang ngomong. Ngomong. Itu jangan dikira. Nah itu sih yang percaya gitu. MENU dari dulu. Makanya kadang ada wiritan. Kenapa kamu pakai wiritan itu? Enggak apa-apa. Menurutmu. Ini hasil downloadan. Ini downloadannya Ibn Wattahillah. Asakandari. Namanya Kitab Kikam. Kenapa kamu ngapalkan. Emriti. Ya ini downloadan. Jadi kitab-kitab di NU. Yang dipelajari santri itu. itu rata-rata bukan hasil karya akal. Tapi downloadan. Downloadan. Gitu. Si Rajud Tolibin punyanya Mbak. Iksan Jampes. Merupakan syarah dari kitab Ikhya. Wah itu semua orang heran. Kok bisa orang Jampes kelutuk ke diri. Gak pernah main kemana-mana. Kok tiba-tiba punya karya hebat. Dengan kitab yang tidak ada satupun. Yang salah titiknya. Atau salah hurufnya. Salah ikhropnya. Dari orang ini. Makanya kiai-kiai pesisir. Sempat datang ke tempatnya Mbak Iksan. Jampes. Dipeseni. Tolong kalau ketemu kiai-kiai pesisir. Pakai bahasa Arab. Untuk membuktikan bahwa. Kitabnya ini benar-benar hasil karya. Orang yang ahli bahasa Arab. Sampai di kediri kiai-kiai pesisir. Ngejak ngomong Mbak Iksan pakai bahasa Arab. Mbak Iksan gak bisa jawab dengan bahasa Arab. Mbak Iksan jawab dengan bahasa Jawa. Akhirnya kiai-kiai pulang lapor kiai. Ternyata kiai-kiai itu gak bisa. Pak Sarap. Apa jawaban kiai-kiai sempur di pesisir. Berarti kiai-kiai kuali. Kenapa? Download. Nah sekarang yang ditanya-tanya oleh orang-orang itu sebenarnya kan menanyakan sesuatu. Yang berasal dari logika. Dia tidak mengenal teknologi cloud. Bagaimana Syabdil Qadir al-Jilani mengatakan berbagai macam kalimat-kalimatnya. Itu downloadan karena 25 tahun duduk seperti ini. Rasulullah 15 tahun naik turun. Mbak Iksan kuahi. Kira. Sebenang kali jaga download. Makanya jangan heran. Mbak Talhar punya doa aneh. Sampai hari ini orang juga bingung. Allahumma kitra kitri. Apa itu? Tapi itu hasil downloadan. Jangan salah. Mbak Talhar tidak mungkin walinya Allah. Tiba-tiba mengarang ya Allahumma kitri kitri. Allahumma ubat. Ubat itu. Itu apa? Itu downloadan. Dia sudah ada programnya di lautnya sana. Di lauk sana. Ini lah. Ini yang kadang membedakan. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak paham teknologi cloud yang dipegang oleh dari awal oleh orang-orang nadihin. Kita akan galau. Iya. Referensinya apa? Kau itu? Kau itu? Kau itu? Ya rabbi bil mushafabal ligmaqah sidana. Waghfirlan amamadha ya wasy'alqarab. Buah ini. 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 Karena dia tidak tahu. Bahwa burdah itu adalah downloadannya Syekh Busiri. Syekh Busiri ketika sakit. Tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasul. Rasulullah. Maka kemudian diajari langsung salawat oleh yang punya. Salawat. Nah itu downloadan. Makanya kamu bilang musyri. Kamu bilang apa? Ya dia tidak pernah hilang dari tradisi kaum muslimin. Nah itu bedanya downloadan sama bukan itu disitu. Makanya NO ini tambah besar, tambah gede, tambah gede. Karena amaliyahnya sebenarnya amaliyah hasil download. Bukan amaliyah hasil karangan akal. Bukan amaliyah-amaliyah yang didasarkan pada referensi-referensi. Kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal. Samen akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia. Paling pusing. Khawarij. Ketika melihat pertikaian antara sahabat. Khawarij mengatakan muawiyah ini harus dibantai. Karena muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diangkat secara resmi oleh kaum muslimin. Muawiyah memberontak. Karena muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah. Karena bukot. Malam yahkum bima angzallallahu fa'ulai ka humul. Kafir siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir. Dalam pandangan orang khawarij mawiyah ini kafir. Akan tetapi. Sayyidina Ali berpikir lain. Kenapa? Karena sesuai petunjuk kelaut. Tidak menggunakan malam yahkum bima angzallallahu. Tapi yang digunakan adalah. Walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan pemerintahan. Tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah. Bang Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah. Aku adalah gudangnya ilmu. Dan Ali adalah pintu-pintunya. Terus bergerak terus itu. Akhirnya sampai kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran. Yang menurut kita juga aneh. Kalau ini bukan hasil downloadan dari lauk sana. Pasti kita pusing mengkomparasinya. Ayo. Kok bisa kalau tidak dengan nalar downloadan itu. Yang satu? makanya ulama-ulama dulu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan menafsirkan itu dibarengi dengan riadoh-riadoh yang sangat kuat bukan kemudian mencari referensi bukan ibit obcit, lokcit daftar pustaka, makanya mana ada daftar pustakanya karya imam syafi'ah mana ada daftar pustakanya karya imam muslim, karya imam bukhari hadis-hadis dalam kitab ikhya gak ada, itu downloadan semua itu hasil kerjaan orang-orang yang membrowsing program yang ada di dalam lauk catatan-catatan yang di lauk, di browsing nah itu makanya jangan dikira antaranya fase sama mandi itu beda fase tapi yang dibaca bukan hasil downloadan tapi hasil karya dan itulah Quran, Quran itu downloadan ada di laukil maksud download pelan-pelan gitu dari Fatehah sampai An-Nas itu program lauk semua makanya ketika Quran yang di dunia dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan khilafiyah oleh wasil bin Apto akhirnya dianggap ini Quran dunia bukan Quran yang di lauk sana ini khudus bukan qodim ini baru dan bukan nah ini lah nah itu makanya sampai kalau kirim doa kirim apa kita menyerah sudah karena kita merasa gak pernah download akhirnya kita gak yakin bener gak kira-kira ya kalau kita langsung kirim gitu oh enggak, enggak, enggak kita harus menggunakan paketan yang besar pakai free wifi dari siapa? dari para nabi dan para wah paling sama dengan kita kirim gambar kirim apa, kirim I love you, kirim apa tapi ternyata kita gak punya wifi yang kuat paketan kita mati apa yang kita lakukan? kita cari wifi gratisan free wifi kemana? ke warung-warung penyedia itulah ke warung-warung kopi kita warung-warung itu menyediakan free wifi dengan apa? dengan dot kodot id makanya kita diajari kalau kamu mau ngirim sesuatu mau membrowsing, meretas sesuatu kamu gak punya cukup wifi pakailah wifi gratisan wifi-nya siapa? wifi-nya nabi pakailah wifi-nya wali yang jelas wifi-nya gede makanya kita diajari ilah adrotin nabi ilmus kalau di sana dot kodot id kalau di sini ilah adrotin nabi ilmus server terbesar yang bisa yang diisi oleh program setelah nabi kita pakai wifi-nya rasul-rasul yang lain setelah itu kita pakai wifi siapa lagi? wifi wali yang downloadannya gede-gede dari timur dan dari barat di daratan dan di lautan karena kita gak tahu tempatnya dimana langsung koordinatornya kita sebut itu kurlapnya baru wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amuat wa nakhusu khusun ila jami'i hajatina hajatnya HPN itu kan wa binyati dua wa shifa wa salama wal qabul nunggu'il muslima'i hajatina wal mu'minat al ahya'i minum al al-fatihah tk pet langsung share it itu sudah kuno sekali dalam tradisi NO sudah lah wassepol sudah yang lain semuanya menolak tapi dengan teknologi milenial NO yang paling terdepan dari awal NO paling depan dalam teknologi itu cuman ini teknologi ruhani teknologi spiritual teknologi batin yang lain masih menentang gak nyampe masuk fatihah dibagi ke seluruh dunia kalau fatihah pakai teknologi cloud nyalao khilmahfud dianggap gak nyampe anda kenapa bisa melakukan itu mengalami itu dalam teknologi cloud dalam teknologi server contohnya apa sepak bola ini piala dunia piala dunia dimulai di Qatar kemudian dibagi di beberapa lapangan setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton ke sana lah bagaimana dengan kita yang gak bisa ke sana duduk manis di rumah tenang aja sambil ngantuk ngopi sambil ngeteh sambil apa baca-baca WA nunggu apa nunggu siaran langsung siapa yang akan melakukan siaran langsung ya orang yang datang ke lapangan nyuting disuting satu orang gitu syuting sampai tapi saat nyuting dinaikkan ke server tinggi namanya satel satelit oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia dunia namanya siaran lang langsung bagiannya sama anda di pelosok manapun yang penting punya TV anda mendapatkan siaran lang langsung walaupun anda tidak sampai sana bagiannya sama gelombangnya sama jamnya sama bagiannya sama walaupun kita gak sampai di lokasi so otek makanya kan kemudian orang kalau gak percaya bahwa doa itu bisa dibagi tawasul itu gak ada orang ini sedang gak punya TV sebenarnya ini gelir makanya santet yang tidak dipercaya orang itu ada apa memasukkan file terhadap apa hard disk atau flash disk dengan kapasitas yang tidak memadai 10 giga dikirim ke hard disk yang cuma 2 giga kirimi semuanya ngeblank langsung lah itu namanya santet jadi virus blank kenapa cinta bisa dikirim karena kalimat bisa disampaikan lewat WA di WA terus kirimi gambar terus gambarnya sama kita kirim terus lama-lama dibuka terus buka terus lama-lama I love you clear ini sebenarnya teknologi makanya orang bisa diretas kenapa wali-wali itu tahu hati orang karena semua manusia nyawanya rohnya itu terhubung dengan law khilmah maksud programnya disana ada makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati oh hati orang itu real problem hari ini makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim gitu kemana kalau gak ketemuan ya cari pemancar pemancar besar pemancar itu dimana di tempat-tempat dimana dulu para wali melakukan download yang kemudian disebut makom atau petila petilasan kita datang kita datang ke Mekah itu adalah tempat dimana Nabi Ibrahim download makom Ibrahim kenapa begitu kita datengi kita ziarohi bahkan sampai itu tempat download Nabi Ibrahim melakukan downloadan terbesar pertama kali dimana ada di pemancar tanpa peduli basic manusia basic manusia itu makanan tanaman ya tanaman tumbuhan air basic manusia tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar gak peduli tak titipkan anakku di pemancar ini walaupun pemancar ini tidak ada tanaman apapun aku titipkan robbana ini tapi di pemancar tertinggi dunia dimana pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom Ibrahim Nabi Ismail ditanya kamu potong potong aja ya hijil Ismail Nabi Adam ketemu pertama kali mengungkapkan cinta yang luar biasa dengan Siti Hawa lahirlah ini pemancar namanya Jabal Rok Rok Nah doa robbana ini dijawab semuanya dijawab robbana liyukimu sholata sholat semua sampai hari ini di dicintai oleh manusia dicintai semua pengen datang ke sana walaupun padang gersang sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa mulai dari hotel mulai dari apa industri makanan mulai dari pariwisata mulai dari transportasi semuanya aset triliunan itu kenapa karena berawal dari faja'al af idatam minan nasi tahwi ilaihim menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia siap berapa orang yang kaya Paris Hilton punya Hilton kaya karena jamaah haji pesawat Boeing kaya karena disitu warzukum minat samarot jadi disitu makanya pemancar pemancar ini didatangi kita sampai nabung 40 juta pemancar baik makam maupun makom makanya santri gak pernah peduli ini makamnya apa makomnya ngapain berdebat peng dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan cloud yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu gak memperdulikan sampe gak pernah dituntur datanglah ke makam nabung ibrahim padahal makam nabung ibrahim bukan di makom ibrahim tapi makam nabung ibrahim ada di filistin yang kita diminta adalah makom ibrahim karena disitulah pemancar tinggi dimana nabung ibrahim membangun infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar yang jauh bangun sinyal ke sana haram online ke sana membangun apa pemancar lokal berubah masjid berubah musol musol ini kan teknologi cloud sebenarnya itu teknologi cloud menghubungkannya ya register kama kama sholait ta'ala sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual al-muhafad tentu al-al-kodimisholeh ke arah yang disebut arah digital makanya kiki enggak ada yang bingung karena hasil download makanya NO kuatnya luar biasa punya daya tahan wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil download bagaimana kemudian disitu ada semar gareng petro bakong itu hasilnya Sunan Kalijakan download selama tiga tahun kalau yang lain kan downloadnya kan mana di perpustakaan mana kuat hasil downloadan di perpustakaan mainan logika sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil arah contohnya apa kita sering kalau sholat itu ngadep ke selatan di sebuah mesjid yang kita pertama kali datang ya enggak mungkin mesjid di Indonesia itu ngadep ke selatan tapi karena kita bingung arah logika kita mengatakan ke selatan tapi ternyata enggak mungkin mesjid di sini ngadep selatan di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggep di sini ini ngadep ke barat kok pasti ada padahal ini ngadep ke utah ke utara jadi jangan salah karena salah apa tidur muter-muter di sini tadi baru bangun jadi jangan sampai bayangin N.O. itu downloadan semua lambang N.O. downloadan sudah jelas saya ketemu gambar itu di langit downloadan wiritan-wiritan N.O. downloadan yang lain kan main logika enggak nyampe enggak nyampe berapa organisasi besar yang disandarkan kepada logika habis karena apa tidak terhubung dengan server dan program dunia dunia nah itu makanya kita datang ke Mekah itu menemukan server-server makanya kiai-kiai itu mengajarkan ayo kita cari server ke makam-makam wali ke tempat petilasan-petilasan karena disitu terbangun instalasi berhubungan dengan lauk tempat-tempatnya itu mustajab karena itu ada bangunan server energi itu tidak pernah hilang hanya berubah bentuk ini ilmu fisika energi itu enggak pernah dia hanya berubah bentuk makanya kalau kita online dimana cepat gitu wiritan gitu cari-cari tempat-tempat mustajab tempat-tempat dimana para wali pernah membangun instalasi untuk melakukan download nah itu nah ini yang orang-orang mudirin enggak ketemu makanya teriakannya kenceng anjing halal tapi itu bukan download tapi logika ya akhirnya anjing masih banyak karena orang juga takut mau makan anjing apa enggak orang-orang sering keputusan-keputusan maram musrik ya orang keputusannya begitu makanya enggak bisa diikuti gitu loh karena dia enggak bangun pemancar ini orang-orang freelance gitu ya manusia-manusia freelance jadi hacker-hacker gitu aja hacker-hacker nah ya kayaknya atau jangan-jangan cuman salesin gitu sales-sales aja dia tidak dia tidak membangun sebuah sebuah sistem gede enggak nah itu loh makanya nah itu dia harap itu kenapa bisa industri sebegitikan gede mendatangi tempat pemancar pertama di muka bumi ke matina ngapain ke rodo ke tempat rosu rasulullah karena rasulullah ini pemancar dunia dalam keadaan hidup mau dalam keadaan meninggal sama statusnya karena rasulullah gak meninggal jadi sebagai sebuah server rasulullah ada diantara kita makanya kita bisa online terus dengan rasul bisa online selamat makanya makanya yusul luna itu mudorek mudorek itu sedang berlangsung dan akan terus-menerus makanya solawat itu 24 jam menjadi penghantar dari semua sistem online dunia makanya kalau kita online kepada akhirat kalau tiba pakai solawat yang gak nyampe itu adalah apa sistem ini password dan sistem online yang terus-menerus makanya orang-orang umroh mana untuk menghadap rasul minta downloadan minta berada dengan deket ini makanya orang-orang dulu di zaman rasulullah yang dablek itu bilang ya rasul aku dablek ya rasul dua saya banyak tapi saya gak kenal gak kenal Allah kan yang kenal engkau ya rasul tolong dong doain saya ya rasul rasul ya Allah gimana ini umat saya minta didoakan boleh gak dijawab sama Allah ya Muhammad kalau ada umatmu yang dablek dablek itu datang kepadamu mohon diampunkan diampunkan kepadaku mintakan ampun pasti aku terima taubatnya nah itu makanya karena rasulullah ini dalam keadaan hidup dan meninggal sama maka orang umrah ke sana sebenarnya juga sedang minta kepada rasul ya rasul tolong dong itu jauh terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga yang disedekahkannya disedekahkan yang dipakai ke sana ya ke sana gak kau kemudian milih lebih baik ke tetangga baik ke sana oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika lebih baik disedekahkan ke tetangganya daripada umrah tangganya masih hutang itu kan karena masih miskin makanya sana bilang ya rasul saya kesini pakai modal ya rasul besar bagaimana saya punya modal kesini dan punya modal untuk kasih tetangga kan enak gitu orang sekarang aneh-aneh mampil sikap ini pemancar kita fawali wajah kasyatrol masjidil haram mengarahkan ke sana ke pemancar nah di saat itulah kemudian pemancar ini bergerak bergerak dibawa oleh putra-putri nabi ibrahim dibawa yang satu dibawa oleh nabi isha keser ke filistin yang dibawa oleh nabi ismail keser ke tetap di di mekkah yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa sehingga apa sehingga ketika rasulullah jadi nabi dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkai alladzi barokna hawlahu masjidil haram ya barokah masjidil aksoya barokah anda gak bisa mengatakan ini semuanya palsu gak bisa di dalam tradisi filistin juga ada tradisi donlutan di dalam tradisi maka juga ada donlutan maka kemudian alladzi barokna hawlahu bergerak yang palastin bergerak ke eropa bangun peradaban di eropa barokah yang dari maka yang bergerak kesini bangun indo indonesia bergerak jadi jangan dikira eropa bisa bangkit sedemikian gede barokahnya masjidil akso yang dibawa oleh teman-teman dari injil dari nasrah nasrah ini bangun disana di eropa di fatikan mulai diperkenalkan dengan teknologi teknologi yang tadinya gak dikenal sebagian dibawa oleh orang rahawariyun yang bersini ya kesini bergerak makanya disini bisa menjadi bangsa juga barokah dari masjidil haram perang 10 november itu perang karena barokah masjidil haram karena itu ada perang sabi lillah teriakannya Allah akbar gitu tapi waktunya tepat nah kalau sekarang ini waktunya enggak tepat teriak Allah akbar di tempat yang enggak tepat di tempat di depan polsek ngebom nih ngapas tapi 45 bener-bener berkah yang pas Allahu akbar luar semua sampai kemudian menghasilkan sistem kulukum roin wakulukum masulun an roiyat di Indonesia menggunakan sistem roiyah atau rakyat menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarokah atau masyarakat menghasilkan sebuah sistem apa kompromi namanya musyawaroh dalam konsep wasyawir humfil amri menjadi nkri dengan pimpinan tertinggi majelis permusyawaratan rakyat diwan perwakilan rakyat ini barokah istilah-istilah dari mak makanya jangan kemudian ada orang menganggap anti-arab lu gimana ini orang-orang ini kalian datang kesini duduk lah yang baik kita kasih atap arab di Indonesia kan gitu atap rakyat atap majelis bermusyawaratan atap nah orang yang baru datang dari arab duduk lah di bawah situ bareng-bareng ngayung ngopi jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat arab kamu bilang anti arab pesantren masih mengajarkan bahasa arab anak-anak saya masih fahalaya fahalaya itu masih ca'zaitun koma amron masih mengundak ca'zaitan koma amron masih masih semuanya belajar di situ masih menggunakan standart inama ya ksalloh min aibadihil ulama masih jangan dikira itu masih diajari menjadi orang-orang yang ma'rifat dalam memahami agama sehingga siap untuk menjadi muktadak untuk menjadi pemimpin karena semua pemimpin harus ma'rifat gak boleh pemimpin nakiro muktadak nakiro khobar nyamuk kodam muktadak nyamuk akhar masih diajari rofa bagaimana bangkit bagaimana berdiri masih diajari berfikir dengan kuat secara Al-Quran pondok-pondok takfid terbesar masih punya N.O kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling kurani yang santrinya puluhan ribu pengapal kuran masih krabiak masih kudus yang lain rumah takfid itu meletek orang umum santrinya papat proposal salat 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 tulik kurgon ini ya kan mana masih ayo pondok-pondok takfid masih penyanyain ku masih kerapiak dari dulu kalau tarwe ya satu 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 malam ini baru kemarin sore ini kayaknya paling satu dulu ada santri yang sudah dari pondok udah capek pengen kolhu gak usah dimarahi ini kan yang baru baru masyaallah ini hello gudutan gede semua masih ruang-ruang gede masih nebaroka ini bergerak sekarang jadi Eropa menghasilkan peradaban trendsetter menghasilkan peradaban trendsetter hampir semua trendsetter dari Eropa padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkang diberkahi tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa yang kita kadang kalau gak pede kalau gak model Eropa ya wajar karena mereka lebih trend lebih enak kita jalan kaki sana tiba-tiba bikin mobil orang tetap dibaksa jalan kaki gak boleh pakai mobil dengan arasan kafir ya gak bisa survival manusia menjadi lebih mudah orang masih bawa duit kemana-mana takut dirampok ya pakai obligasi pakai ATM pakai uang uang lebih aman pergi haji naik pesawat lebih aman daripada sampai naik perahu nah penyedia penyedia itu masih di sana ya kan masih di sana entah yang dari sini kapan karena kita sampai sekarang masih pegang agama masih pegang gitu lah masih pegang kita masih pegang sholat tapi sholat kan harus diingat ini HPN ini harus dipahami sholat itu nutup aurot tutup aurot itu tetap kain siapa yang mikirkan tutup aurot yang dilakukan oleh santri ketika sholat hari ini masih Cina yang menyediakan maka jangan paksa santri anti Cina kalau Cina pergi kita gak bisa pakai sarung makanya kiai-kiai gak soal-soal Cina hancur karena gak ikut gitu karena kita belum bisa menyediakan kain BHS mahal atlas murah gajah duduk murah ini masih sholat masih menggunakan air wudunya wudu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo sholat wudunya santri pipa sanyonya mas pion masih apa kembali kepadasan mungkin sholat masih pakai masjid masjid arah kiblatnya masih pakai kompas penyedia kompas Jerman yang paling akurat sholat masih bangun masjid masjid masih kegedean harus pakai toa penyedianya masih Jepang sama Cina kalau kita pakai menara tinggi pakai black diputer bok gitu ya gak bisa you know you understand kenapa kiai gak sok-sokan kenapa kiai tidak kofar kafir kofar kafir kenapa siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama batu itu urusannya semen itu masih urusannya semen gersek urusannya semen bima masih urusannya semen padang masih urusannya itu ini mau apa baru pakai ndok pakai telur putih putih telur begitu diacar kempap berul mati kabewong wolong ewu gitu puasa kita ngajarin puasa tapi begitu waktunya buka makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras ketelnya siapa yang nyiapin ayo kompor gasnya siapa yang nyiapin karena nebang hutan untuk kayu bakar gak boleh harus kemudian pakai LPG tabung siapa yang nyiapin industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin kan gak mungkin HPN belum bisa masih UKM belum bisa imikri mikro itu udah kecil imikri kecil lagi belum bisa kita hari ini malam ini ngaji ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri mulai dari lampu sound system bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini ini Perancis ini yang menyediakan Danone spekernya masih Cina ini mereknya apa ini yang tahu wireless microphone Z pro Cino takut beranak senggi kontomisi Cino itu apa sampai dulu ya kita masih di komplit ini semua makanya siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama khairan disitu nakiroh mananya khairan kamilan artinya kebaikan yang sempur yang sempur nah kebaikan sempurnya bukan milik manusia dia milik Allah makanya kalau ada manusia baik pasti gak sempur gak sempurna baiknya bareng-bareng kita ngaji baik ini karena apa ada spekernya kalau tukang spekernya males dimatiin habis gak bisa baik itu berdiri sendiri makan aja doanya Allah mebarik lana bukan barik li karena bersama makan-makan itu yang paling enak makanya kiaim santri masih makan bareng yang masak siapa yang bikin kompor siapa yang bikin bumbu siapa jadi enak dikasih garam yang bikin garam orang rembang bukan orang Jogja sementara orang Jogja gak pernah berpikir jangan-jangan waktu bikin garam orang rembang itu ditambahnya kencing kan itu gak tahu sampe sampe tahu itu sambil kencing makanya orang Jawa menyebutnya Uyah tetangganya Uyah Uyuh bodoh-bodoh kecuti bodoh-bodoh asem orang gak pernah nanya itu terus garam dibawa ke Jogja sampe yang tahu lewat Semarang terus copirnya mampir di warung remeng-remeng itu gak ada yang tahu dunia masih komplit masih bersama maka kehidupan bersama harus dijaga dijaga itulah makanya para ulham ini gak ekstrim gak dikit-dikit kafir gak dikit-dikit musrek yang selalu begitu biasanya kiai freelance ustaz-ustaz freelance itu yang umatnya subscribe itu kiai gak berani kiai ngajar haji haji berangkat masih tapi yang memberangkatkan urusannya Boeing sama Airbus Boeing Airbus itu perusahaan Yahoo Yahudi kalau Yahudinya mati kita renang makanya kiai gak sosokan hancur kan Yahudi bunuh gak begitu kang ayo makanya harus ngerti kenapa kiai-kiai itu tawassut tasamuh tawassun karena hampir seluruh siklus kebaikan ini masih ditanggung bersama barok nah haulahu yang bergerak dari masjidil dan yang bergerak dari masjidil makanya kiai yang rukun hidup yang rukun gak tiba-tiba bank haram lah kalau bank haram sampe pakai uang ini haram uang itu produksi bank sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang ayo gak mau kirimi telo kan enggak jadi kenapa sampe kalau pengen tahu kenapa kiai-kiai itu landai kenapa kiai-kiai itu tidak kemudian ekstrim mengambil sikap-sikap yang sangat keras seperti orang-orang sekarang nah orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya rokok haram tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram cukainya haram masuk APBN APBNnya haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah kenapa kiai gak sosokan nah itu loh maka HPN ini harus paham itu kenapa rule of game nya kiai itu rule of law nya seperti itu nah kemudian sembarangan nah menyongsong masa depan ini kan gak mudah dengan teknologi teknologi yang sudah luar biasa Amerika telat dia dia yang membangun peradaban milenial itu tapi begitu dia sombong dikit telat masih bertahan pada obligasi mati dia dia yang bangun obligasi dia yang bikin dia yang punya begitu dia sosokan itu mempertahankan obligasinya karena dia merasa paling kuat dan negara yang bisa mengatur obligasi dunia dia bertahan telat dikit habis di tahun 2007 kita belum kerasa tahun 2007 habis diajar dia keluarin obligasi gede karena apa tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari Bank devisa New York mau apa akhirnya 2012 jatuh tempo gak bisa bayar kepada Shanghai Corporation hasilnya apa dia nyerah tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno bikin ketoprak akhirnya bikin kiamat 2012 dunia terjadi kiamat Amerika habis tapi mau geser ke Cina dikit masih malu yang selamat Tibet Cina gak mau kalah ya sudah nyerah aja deh akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom tongkat Sunggokong harus diserahkan ke Cina tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil diantar sama siapa diantar sama Jackie Chan inget gak film itu ini dunia sedang berpikir karena apa milenial itu tetap ada batas teritorinya namanya apa nation state karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa ketika kita pergi secara manual dengan jasad mesti ditanya pasportmu mana walaupun pasport elektronik atau apa tetap batasnya ada jadi orang gak boleh lupa makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain cuman satu bagaimana kemanusiaan bisa berjalan bisa tegak dan bisa melangsungkan kehidupan karena dunia sehabat apapun kalau manusianya habis ya gak berguna agama sebaik apapun kalau manusianya mati ya gak berguna makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusiaan kemanusiaan gitu nah yang paling jenuin ngomongin manusia yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia ke N.O yang paling jenuin ketika ngomong manusia kenapa karena semenjak masih belum lahir udah diurus masih di dalam perut hanya N.O yang ngurus manusia semenjak di dalam perut mitoni ngapati ya untang ini selawatan menganggil tetangga beli jeruk beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar karena ngapati wong mitoni ya ini urus betul ini manusia karena tulang punggung dunia ini manusia jadi akhirnya semua sadar dunia sekarang sadar pusatnya ada di manusia penguasaan ekonomi dunia dia beli semua obligasi dunia dia mainkan semua produsen-produsen besar dunia dia hajar dengan duplikasi-duplikasi dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah habis dunia kacau dan dia tidak tersentuh ketika dunia sedang ngomong agama dia punya cara sendiri ngomong agama Tuhan ngelarang judi dia bikin dewa judi Tuhan ngelarang mabuk dia punya dewa mabuk Tuhan kalau sudah sangat berkuasa dinaik isun gokong sampai Tuhan yang ngungsi itu kalau di Cina makanya dia flat datar cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik Cina tapi Cina baru kerasa pusatnya ada di manusia buktinya apa sekarang begitu dia berpikir punya uang dia berpikir juga cadangan makanannya mau dari mana karena makanan ternyata gak bisa digital gak bisa digital makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede apa renggang kelahiran di Cina dipepetkan dibuka kerannya sehingga banyak lagi yang punya dua yang punya tiga tapi yang gak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan begitu urusannya makan dalam satu hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia sekarang bergerak mendekati 2 miliar baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gantum setiap hari karena apa gantum tidak bisa digital dia harus tetap ditanam dia tetap sebagai zarain baru kerasa maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga dengan apa kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan yang harus ada kalau orang minta kasih kalau ada orang butuh kasih orang utang utangi mulai berbicara begitu karena baru kerasa semua tulang punggungnya adalah manusia di tempat yang lain sudah masalah manusia saling bunuh atas nama agama sehingga agama tidak bisa jalan karena manusianya rusak nah sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik agar manusia itu layak menjadi khalifatan fil'ad yang punya persediaan itu hanya NO hari ini yang lain punya humanisme yang lain punya behaviorism tapi nakdatil ulama punya punya apa bagaimana menjadi insan kah kamil manusia yang sempurna diurus belum lahir bagaimana proses membuatnya diurus semen ngaji kitab kurotul uyun bagaimana miring kiri miring kanan diurus itu besok harus mulai lagi naik dari kanan turun kiri naik kiri turun kanan diurus ada kitabnya komplit setelah jadi diurus bacain Quran bacain yasin 4 bulanan 7 bulanan sampai ketika lahir ari-arinya diurus karena dia bukan ari-ari kambing dia bukan placenta babi dia placenta manusia organnya manusia diurus dengan bener dikasih lampu dikasih kembang dikasih jarum dikasih kaca dikasih sesir bila perlu dikasih buku bila perlu kasih ATM besok diurus itu ayo kasih nama wali matu tasmiah diurus sampai buang pucuk diurus wali matul khitan diurus bagaimana mendoakan bagaimana apa ketika masih rototul atfal diurus semua tpq tpa komplit sampai mendekati mati masih diurus bacain yasin bacain tahlil begitu sakarotul mau diurus ngubur diurus bener bener ngurus manusia paling komplit yang lain manusia sudah diurus seperti ngurus sapi tapi nachtotil ulama ngurus manusia sebagai pusat dari segala kehidupan bumi diurus bagaimana urusan manusia mana ada yang ngurus seperti endo setelah mati sudah di dalam kubur masih ditalkin ditanya kamu kalau ditanya marah buka jawab Allah ya walaupun enggak jawab ada yang nanya lo itu denger apa enggak ya kalau kamu pengen tahu denger enggak mati urus di dibacain yasin ya Allah kuburannya diperbaiki dandani karena ini kuburan manusia kasih bunga kasih air hargai karena ini manusia betapa setiga hari empat hari tujuh hari empat puluh hari setahun khal siapa yang ngurus manusia sedetil dan sekomplit nahdlatil ulama saya mau nanya bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia enggak ada satupun orang yang berani mengurus manusia seperti nahdlatil ulama ngeragati duwi nukok no ceruk nukok no es nukok no po ii gue tonggo walaupun sudah mati ayo gue lehi kalau ada cari cari mana kalau ada aku pengen ruwangi lo itu ngurus manusia karena dia ini pusat kalau ini baik agama berguna karena bisa dijalankan oleh manusia atas nama kebaikan membangun khilafah manusianya rusak akhirnya Islam gak jalan atas nama manusia tapi ribut masalah jenggot taliban bubar orang sembahyang jumat yang gak ada orang ngaji gak ada karena tembak-tembakan di Indonesia gak sholat gak apa bisa kumpul bareng dengan cara apa di dunia jadi yang punya siklus untuk membangun manusia dalam konsep dasar yang paling asas itu ada di dalam nahlatil ulama tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial tidak memaksa manusia menjadi individual caranya agar manusia tidak menjadi individual maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama doa yang masih bersama tinggal NO yang lain amin amin kiainya doa kalau kecapean amin kiainya berhenti kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun kredosono namanya istiwasah kubro yang menikmati siapa tukang parkir menikmati parkiran tukang tahu menikmati tahunan bakul kakok nikmati kakok pasar bergerak dalam kehidupan sosial yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekonomi ekonomi si ngisi sopoh nengkno cinta rasul yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi cuman di NO merecepan mulutan ruahan nuzulul quran hijriah panggung disewa sound system disewa tukang soteng disewa tenda disewa gelaran disewa semua roda ekonomi berputar mulai besek sampai pitik payu ayo coba kalau kalau sudah semuanya solawatan berateng semua mau terserah manusia punya kecenderungan beda-beda ada yang solawatan dengan model Arab silahkan ada dengan lagu dangdut silahkan ada dengan lagu Jawa silahkan akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun namanya apa kredosono bersola bersolawat kalau Habib saya yang datang kain putih laku semua pabrik kain putih seneng sepanduk laku slayer laku sampai gagang pancing laku ketahanan seperti itu dari mana kalau itu dihitung dalam satu tahun berapa triliun yang dikeluarkan oleh naldotil ulama untuk merawat manusia yang cinta rasul merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi siapa ayo goleono lianene ono uraeneng uraeneng uri pdwdw pantas ane eno rapatkan di duit dia masuk akal orang duit yang ngumulutan duit yang liane masjidnya gede-gede orang belas gak tau metudu duwe Allahumma medit nah ini kan kondisi real jadi jangan kau bilang eno ini organisasi kuno 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 gak apa-apa tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh eno yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan bernegara 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 terhadap para jasa para pahlawan yang masih ingat siapa ya eno kuburannya di parani makamnya didatangi bis pariwisata laku nyambut makam wali jual katok laku jual nasi laku sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan itu casanya siapa eno sengo pening setelah ziaroh makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu semakin banyak tanah yang diziarohi semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya itulah jikal bakal cinta pada tanah tanah akhir mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom mau ngebom surabaya nggak enak sama makamnya mbak ngampel mau ngebom madura nggak enak sama makamnya mbak khalil mau ngebom jombang takut sama makamnya gustur mau ngebom cirbon takut makamnya sunan gunung jati mau ngebom jokja takut takut sama makamnya sejumat takut sama imogiri takut dengan makam makam itu makanya semua teroris yang suka ngebom tidak satu pun dari mereka adalah kelompok yang pernah jarak kubur hitungan lo tepuk asing banter kau sesukan supan nah itulah NO lo ngor tiba-tiba terserah ngalah NO gunanya apa NO prei mulutan pasarmu macet apa si itu jeruk mu makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuhi NO karena kalau NO berhenti dan mogok tidak membeli punyakmu punya HPN yang dituku bubar coba ini hutan hutan payu kira-kira HPN tendone payu kan gitu enak son payu kan soteng payu maksud kerbuk payu facebook payu siaran langsung nah inilah kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integrated dibangun oleh jama'iyah nah datil ulama dari hulu sampai hilir nah datil ulama tidak pernah meninggalkan manusia tidak pernah meninggalkan is islam koh meninggal no mati tinggal no begitu mati makanya perang jawa bisa terjadi karena apa makam karena bagi pangeran diponegoro urusan makam adalah urusan sirotol lah zina an amta alayhim kalau waktu itu diponegoro tidak ngelawan mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa karena makam karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh ril kereta yang bagi belanda kereta itu lebih penting tapi jari orang jawa waktuku yura penting rapaten randwirel tapi makam kehilangan kami kehilangan tawasul kehilangan wasilah kehilangan sirotol mustakim yang isinya sirotol ladhina an amta alayhim hasilnya apa perang jawa meledak belanda bangkrut akhirnya ketika belanda bangkrut belanda nyesel kita habis perang sama orang jawa akhirnya van de venter sebagai anggota volskrat belanda lapor pada ratu wilhelmina harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara india belanda kalau tetap dengan perang kami sudah gak sanggup kami bangkrut akhirnya ratu wilhelmina kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu orang-orang india belanda sekolahkan lahirlah politik etis akhirnya kemudian anak-anak indonesia bisa sekolah di belanda tapi karena anak-anak indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku seluntupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul what is the nation apa itu sebuah bangsa itulah yang mendalam melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa satu tanah air dan satu negara satu rusak satu bangsa dan satu tanah air terikat dalam sumpah pemuda kemudian ditopang oleh santri khubul haton minali iman jadilah yang namanya nation state negara kesatuan republik indonesia yang akhirnya kita nikmati Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik indonesia dan dengan cara santri dan ahlatil ulama hari ini kita juga lebih lega ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya Islam yang bergerak ke Cina berhenti tidak bergerak lagi Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika berhenti yang ke Rusia berhenti tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia orang haji paling banyak Indonesia sholat paling banyak Indonesia orang berjilbab paling banyak Indonesia orang punya masjid apal Quran terbesar ada di Indonesia maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat ikhwanul muslimin problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir ikhwanul muslimin gagal ada kemudian datang dari Filistin namanya khisbut tahrir didirikan oleh takiyutin anabhani gagal di Arab dibawa ke sini semua produk gagal hampir semuanya dibawa ke sini kenapa? karena tidak mau menjadi followernya nah datil pengen independen akhirnya jadi agak organisasi freelance yang tidak cocok dengan tanah nusantara ketika mereka tidak cocok dengan tanah nusantara kita teguhkan bahwa kita punya Islam nusantara ini Islam Indonesia dengan tulang punggung nah detil ulama siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai berapa ratusan tahun yang namanya cloud yang namanya lawkhil makfud kita sudah menyelesaikan itu yang lain menggunakan tapi mengingka mengingkari jadi dunia sedang berubah bergeser kemanapun sampe pernah gak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas poroskan Bera London sama Washington tiba-tiba gagal Brexit sampe gak pernah kebayang yo tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia Rusia bertahan akhirnya diledakkan pipanya sekarang jual beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa sudah bukan lagi inflasi sudah bukan lagi deflasi sudah bukan lagi reflasi tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030 40 krisis air pangan dan energi krisis air insyaallah kita masih selamat karena kita negeri air hujan tidak pernah berhenti urusan makanan insyaallah kita masih selamat karena makanan kita variatif dari padi telos sampe tales sampe gembili sampe uwi masih komplit dari urusan energi kita masih menyiapkan tiga energi besar kalau berbicara tentang energi air kita punya air berbicara tentang energi panas bumi kita negeri cincin api berbicara tentang energi matahari kita punya tiga waktu di berbicara tentang energi angin kita punya pantai terpanjang dunia dunia maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke indonesia nabi sulaiman dikatakan dari indonesia karena membangun candi boro udur si ratu sabah dikatakan dari monosobo nabi sulaiman dari sleman sekarang atlantis yang hilang dikatakan dari bawe bawean dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang setelah itu takeover diambil atas nama turunan nenekmu nenekmu yang aku kan karek tola toleng lalu lalu itu makanya nah lalu lama gak lupa ayo cinta tanah air siara kubur kemana kemana ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara karena masa depan kita adalah masa depan dimana teritori yang terjaga untuk siapa untuk anak-anak Indonesia dan disitulah natatil ulama dengan sekian dinamikanya antara pengurus harian pengurus banom antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim apakah kiri apakah kanan tapi tetap di tengah-tengah mengambil sikap tawasut itu gak mudah bawaan kalau menjadi ekstrim itu mudah tinggal bawa bom panci udah ekstrim udah selesai nah itulah nah ini dunia masa depan dunia sebentar lagi akan ada penyelesaian bangsa yang gagal bangsa yang bangkrut nah tinggal nah tinggal nakatil ulama yang punya umat makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar menjaga manusia eksistensi bangsa dan negara kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan amma bakdu ini baru mukodima nah ini belum mulai ngaji ini ngaji kan ada amma bakdunya nah ini baru amma bakdu belum mulai bawaan tenang masih sore baru amma bakdu jam bira baru jam sebelas karena ini pengusaha ya udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan kalau sudah situasinya reda gak hujan ini sini kita kumpul kita tablik akbar besar warganah kita berbicara agama bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid paling komprensif hari ini hanya Nahdodil ulama yang punya mekanismenya ternuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.